Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya kedapatan sepatu copot bagian bawahnya ya ini alasnya kabarnya sih bisa di lem pakai lem perkat ini harganya 15.000 lem dekstone atau lem Ibon jadi lem dekstone sama lem Ibon itu sama dalamnya warnanya kuning harganya juga sama 15.000 saya coba ya loh warnanya kuning saya uji coba ke bagian yang nah ini sudah mulai copot nih bagian alasnya Oke kita coba dulu caranya begini dimananya pun di sini nih di sini kita lem kedua bagian ini dan intinya bagian permukaannya kita lem nah sebelum dilem ini bagian bawahnya supaya tidak nekes pakein alas dulu Aduh pakein alas dulu ini juga masih uji coba bisa atau enggaknya nanti dilihat mudah-mudahan bisa jadi setelah dilem ini nunggu nunggu sampai benar-benar kering kemudian baru direkatkan di ratakan diratakan bagian ujung-ujungnya dipastikan lem kena lem dexton atau lem iphone ini seharusnya melalui proses pemanasan diangetin ada alatnya ada pemanasnya tapi karena saya bukan pabrik bisa coba pakai tangannya karena saya bukan pabriknya di lem seandainya begini kalau bisa ini ini juga nih sekalian deh Hai Tuneo cepat bro saya lem dulu aja ini sedikit corok saya pakai tangan biar cepet nanti tinggal dipersihin tangannya ini terjadi karena dinjak-dinjak kena air kena panas kemudian mengelopas ini juga nih bagian sininya di lem nanti tunggu kering kalau sudah sudah kering baru ditempelkan alias ditekan-tekan yang nempelinnya Aduh lebaros tinggi juga nih Oh ini juga nih ya dilem pastikan nempel merata jangan lupa di lap tangannya kalau udah nempel kalau udah kering nanti sulit tangannya juga nih ini juga nih Aduh sulit mengambil sebagian ujungnya kalau sudah setengah kering baru di tempelkan di sudutnya sulit sudut ya begitu deh kurang lebih oke sambil nunggu sekarang bagian ini nih geser dikit nanti aja nih dulu nah ini uh nempel pakai lem Aibon Atau lem dextone Yang warnanya Merah Ini kalau beli 15 ribu Di toko buku Toko buku jual Ini yang sebelah sini Sepertinya sudah mulai mengering nih Saya harus cepat-cepat Sebab Yang dicari adalah setelah keringnya Aduh Ini juga nih Kita lem Sampai Merata Kalau sudah rata Tunggu sampai Setengah kering Karena kondisi setengah kering itu Kondisi Yang bisa menempel Oke sekarang ini saya coba Kisar dikit Ini ya Ini Setempel Bisa bro Saya ambil lamp tangan dulu ya Tuh Lepretan Tapi jangan dulu Ini tanggung Nah bisa Tuh Tuh Mantep Lep Nanti kalau Mengelopas lagi Kita lem lagi Mengelopas lagi Lem lagi Sayang Sepatunya bagus Bro Nah ini sudah mulai mengering ya Cepat sekarang Ternyata Bagaimana nih Bagaimana nih Geser tuh Wow Gesernya susah Kalau udah nempel Nah bisa tuh Oke sekarang saya tepat Tepat ya Cepat Tepat Langsung Lepret Untuk Jukilnya Jukilnya Saya tutup dulu Takut mengering Aduh Ikhlah Ayam Lagi Kita layamnya Sausir dulu ya Saya Pause dulu Tuk 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 Pegangan Tuk 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 Biasanya yang tidak nempel itu bagian yang ujung Bagian sudut Karena penekanannya kurang Jadi dipastikan Ditekan Dipukul-pukul Sampai rata Murah meriah Ini belum teruji kena air sama panas Ini karena belum dipakai lagi Masih ujung coba dulu ini Ada bagian yang Sedikit longgar Bisa tidak ya Ditipan Terlalu Kita Teteskan sedikit saja Teteskan sedikit Paksa masuk Kalau bisa Bisa Baksa masuk Okey Sekarang pukul Cukuplah Cukuplah Sekarang satu lagi Oh Membleh Ini juga Mempuh Copot Ngeletek Mas Bukan nih Oh ini juga Sekarang pukul Kita blend Jangan lem biru LEM kuning sini mah sini tunggu beberapa saat sampai menyerap dan mengering setengah kering ini biasanya terjadi pada sepatu sport sepatu olahraga karena memang bantalannya itu bukan sol sepatu yang karet maksudnya sol sepatu yang murni karet tapi ini ada sedikit mengembung jadi seperti busa dah yang ini ini juga nah sekarang lawannya ininya belum nah oke tunggu satu menit sampai dua menit sampai setengah kering adu ini ada sisa-sisa sisa-sisaknya kita taruh aja di sini bisa juga nih bagian-bagian yang sudutnya belum merata nah kalau udah kita pukul-pukul mana tadi ini ya oke sekarang kembali ke sini gimana tadi begini ya ya betul begini begini-begini-begini kita pukul betul-betul ini juga lah sekalian tuh wih langsung Oh ini ada bagian yang belum ya ya ini ditetesin aja diteteskan udah yang penting ada lem yang masuk untuk menghalangi air dan kenaknya panas memasukkan aja paksakan jadi di apa ini kalau bahasa betul-betul bahasa sehari-hari saya dipolet-poletin udah coba lihat yang udah coba lihat yang sebelumnya Wow udah tuh ngempel udah ngempel udah ngekep Oh ada yang belum ngempel pukul-pukul aja udah ngempel pukul oke dari saya sekian dulu mengenai cara melem pada sepatu olahraga sepatu catch pakai lem Ibon atau lem redstone yang seharga Rp15.000 di toko buku dari saya sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum